Intro Personil Sat Narkoba Polres Lebuhan Batu Meringkus dua anggota sindikat peredaran narkoba yang kerap meresahkan masyarakat khususnya kota Rantau, Prapat Petugas berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu siap edar seberat hampir 20 gram Kedua tersangka berinisial AI dan P ini diamankan petugas di dua lokasi berbeda di Kecamatan Rantau Utara, Lebuhan Batu, Sumatera Utara Kapolres Lebuhan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan pengungkapan peredaran narkoba ini berawal dari informasi warga terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu di tengah masyarakat Pihaknya lalu melakukan penyamaran dan berhasil meringkus seorang tersangka AI dan mengamankan sabu siap edar seberat 9,8 gram kemudian dari pengembangannya kembali berhasil meringkus P yang merupakan DPO 3 kasus yang sama serta mengamankan barang bukti sabu seberat 9,7 gram Usai mengamankan dua tersangka, Polres Labuhan Batu langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Sumut untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih besar atau bandar narkoba di wilayah Labuhan Batu Kini kedua tersangka masih dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut kemudian kita lakukan pengembangan dimana yang bersangkutan mengundui didapatlah satu nama dan kita lakukan apa namanya under cover by dan kita amankan satu orang lagi tersangka tersangka tersama Pendek atau alias Matakairo yang merupakan penduduk di kota Rapa Rapa daripadanya kita amankan juga narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,7 gram dan atas perbuatannya tersangka melanggar pasal 111 Subsider 112 Junto 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara dari Labuhan Batu, Sumatera Utara Samuel Tampobolon, laporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!